Jenis naga, yang ada dalam dirimu. Hai Sobat, selamat datang di Rifki Channel. Naga adalah makhluk mitos yang memiliki kekuatan hebat. Beberapa dari mereka digambarkan memiliki kekuatan seperti api, es, air, serta bisa terbang. Mari cari tahu, jenis naga seperti apa yang ada dalam dirimu, dengan tes sederhana berikut ini. Jawablah 10 pertanyaan berikut dengan jujur dan cepat. Kamu punya waktu 10 detik untuk setiap pertanyaan. Siapkan pena dan kertas untuk mencatat skormu. Tes di nomor 1, jika kamu diundang ke pesta, pakaian warna apa yang akan kamu pakai? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 2, mana yang paling menakutkan bagimu? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 3, hewan reptil mana yang ingin kamu pelihara? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 4, apakah kamu senang dipeluk? Tes di nomor 5, menurutmu, kamu itu diibaratkan seperti apa? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 6, kira-kira, kemana kamu akan menghabiskan liburan impianmu? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 7, mana yang paling penting menurutmu? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 8, kamu suka suhu yang seperti apa? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 9, menurutmu, bagaimana orang memandang dirimu? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 10, elemen apa yang kamu sukai. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 9, menurutmu, bagaimana orang memandang dirimu? Waktumu habis, catatlah skormu. Sekarang jumlahkan total, seluruh hasil tesmu. Apa kamu, sudah siap? Inilah jawaban, hasil dari tesmu. Jika total skormu 10-14 poin, naga yang ada dalam dirimu adalah Hyoneus. Hyoneus adalah naga yang hidup di daerah dingin, yang memiliki kekuatan es. Hyoneus digambarkan sebagai makhluk yang cinta damai, namun sulit dipahami. Sosoknya melambangkan keheningan dan kesunyian. Naga Hyoneus terdapat pada dirimu. Kamu adalah sosok yang lembut, pendiam, dan memiliki sifat unik. Kamu lebih suka menghabiskan waktumu sendirian, daripada berkumpul dengan teman-temanmu. Kamu juga jarang keluar dari zona nyamanmu. Jika total skormu 15-19 poin, naga yang ada dalam dirimu adalah Hydrofuse. Hydrofuse adalah naga air yang menguasai lautan. Sifatnya tenang, namun menghanyutkan. Sosoknya melambangkan kebijaksanaan. Dalam dirimu terdapat sifat naga ini. Dirimu adalah sosok yang jujur dan kuat. Namun, seringkali terbawa suasana. Waktumu kamu habiskan untuk berpikir, berimajinasi, dan mengawasi apa yang ada di sekitarmu. Jika total skormu 20-24 poin, naga yang ada dalam dirimu adalah Griffith. Griffith adalah sejenis naga tanah yang tidak memiliki sayap. Tubuhnya lebih kecil, namun gerakannya lebih lincah daripada jenis naga yang lain. Mereka memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Sosoknya melambangkan kebebasan. Layaknya Griffith, dirimu adalah seorang yang menyenangkan dan menjalani hidup ini dengan bebas. Kamu selalu berpikir positif dan selalu bersikap baik terhadap orang lain. Jika total skormu 25-30 poin, naga yang ada dalam dirimu adalah Pirodermoid. Pirodermoid adalah naga api. Mereka adalah penguasa di gunung-gunung berapi. Naga ini digambarkan sebagai naga terkuat dan terganas. Sosoknya melambangkan kekuatan, sama seperti dirimu yang sedikit agresif dan tidak mau mengalah. Dirimu begitu ambisius, di mana saat kamu memiliki ide, kamu ingin orang lain mendengarkanmu. Dan kamu tidak suka jika seseorang menentang idemu tersebut. Itulah tadi, tes psikologi sederhana, yang menggambarkan jenis naga apakah yang ada dalam dirimu. Jadi sudahkah kamu menemukan sosok naga dalam dirimu? Oke sobat, jika kalian suka videonya silahkan subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!